Intro Saudara-saudari yang terkasih seperti kita ketahui setiap 27 September gereja merayakan seorang santo yang menjadi patron karya cinta kasih yaitu Santo Vincentius Apollo dia seorang santo yang berasal dari Perancis dan juga menjadi pendiri kongregasi misi dan juga dengan kolaboratis Santa Luisa de Marriac mendirikan Serikat Putri Kasih Perayaan tahun ini 27 September juga bertepatan di mana kami para imam dan bruder kongregasi misi merayakan 100 tahun gadiran CM di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Surabaya apa yang perlu kita maknai dalam Perayaan 27 September di mana menjadi Hari Raya bagi kami para Vincentia yang pertama Santo Vincentius juga dijuluki sebagai pembaru wajah gereja kami juga berusaha pembaruan itu pertama-tama dari diri para imam dan bruder pembaruan juga berarti pertobatan kedekatan relasi personal dengan Allah sendiri kedekatan relasi personal dengan Kristus menjadi dasar panggilan itu hal ini juga menjadi inspirasi bagi keluarga Vincentian atau organisasi atau kongregasi organisasi awam yang mengambil inspirasi dari cara hidup Santo Vincentius spiritualitas Vincentian Kristus menjadi sumber yang kedua kekasan dari spiritualitas Vincentian ini yang menjadi dasar dalam penghayatan spiritualitas Kristiani Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia yang menebus dosa-dosa manusia juga spiritualitas yang ditemukan dalam pelayanan kepada saudara-saudari kita yang miskin papa yaitu orang miskin jadi semangat spiritualitas kami kami timba dari Kristus sendiri dan yang kedua adalah perjumpaan dengan saudara-saudari kami yang miskin papa oleh karena itu dalam kesempatan perayaan ini kita semua terutama keluarga Vincentian Vincentian dipanggil untuk memperbarui diri memperbarui diri bisa dikatakan pertobatan seiring dengan juga sinodalitas gereja saat ini bagaimana kehadiran para misionaris Vincentian mengedepankan partisipasi mengedepankan hidup persekutuan yang saling menghargai dan juga keberanian untuk keluar diutus mempunyai semangat misioner untuk mewartakan injil kepada orang miskin saudara-saudari yang terkasih pada tahun 2025 nanti kami kongregasi misi juga merayakan 400 tahun berdirinya kongregasi CM bertepatan dengan tahun yang sama kepausan juga telah memberikan tema yubilium yaitu besiarah harapan perkenaan ini sangat indah kalau kita semua yang adalah besiarah di dunia ini bergandeng tangan menjadi jembatan bagi saudara-saudari kita sehingga terjadi persekutuan komunitas yang bercita rasa surgawi karena apa kita semua diresapi dengan semangat kristus sendiri diseresapi oleh sabda bahagia kristus menyongsong harapan yang lebih indah maka gadiran CM imam dan bruder CM dalam gereja mewarnai spiritualitas gereja ingin mengundang semua orang pertama berakar dari hidup kristus sendiri sebagai pewarta kabar gembira kepada orang miskin dan yang kedua adalah mengalami perjumpaan secara langsung mendekat menghadirkan wajah gereja di tengah-tengah orang miskin semoga kita semua seperti anjuran dari Paus Franciscus kita diutus menghadirkan gereja yang menjadi sarana penghubung jembatan bukan lagi membangun sebuah tembok yang memisahkan tetapi yang menghubungkan satu dengan yang lain berkolaborasi bekerja sama dalam memberdayakan saudara-saudarikan kita yang miskin papa dan yang tak lupa juga kita mempunyai seruan ajakan dari Paus Franciscus juga untuk melakukan pertobatan ekologis kita lebih menghargai ciptaan merawat alam semesta bagaimana kita menghemat energi dan juga berbagi apa yang kita miliki kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan semoga momen perayaan hari raya bagi kami yaitu Santo Vincentius dan 100 tahun kehadiran CM di Indonesia menjadi saat pertobatan bagi kita semua Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.